Halo, selamat datang kembali di channel Mami Chloe. Hari ini beberapa hari lagi sebelum hari Natal, kita lagi jalan-jalan ke kota Biarritz. Di kota ini tuh ada pantai yang sangat bagus sekali. Tapi sebelum kita jalan-jalan ke pantai, kita mau ke mana dulu Bang Esa? Aquarium. Aquarium. Kita mau ke Aquarium de Biarritz. Ternyata udah 90 tahun ya, hampir 90 tahun. Iya, kita lihat aja nanti di dalam ya. Ternyata museum ini usianya udah mau 90 tahun. Tapi biasanya begini, walaupun 90 tahun, biasanya terjaga sih. Abang udah pake masker, sayang. Di arah kota tempat kami tinggal, kota Pau, ke Biarritz ini tuh 1 jam 30 menit. Dan hari ini hari Sabtu, museumnya buka sampai jam 6 sore. Kita mau masuk dulu. Bang Esa pake kacamata bisa liat, Bang. Abang Esa. Abang buka dulu kacamatanya biar bisa liat. Ada nothing? Ada dong, pasti ada something di sini, Bang. Coba baca, cari yang ini, Bang. Abang Esa tadi pake kacamata hitam, jadi aku nggak liat. Kakak udah pernah kesini, kan? Ini bang, nih. Ini makanya tanya. Oh, iya. Apa itu? Wih, besar banget. Nih. Apa itu? Di atas lebih ngeri tuh. Oh, iya. Oh, giant, Kak. Gede banget ya. Kayaknya kalau segede ini udah nggak enak dimakan ya, Kaknya. Kak, kasih lihat tangan, Kakak. Tempel tuh kacanya. Tuh. Ini cara bentuknya gini, 3 kali tangan. Carbu tiket masuk ke Biarits Aquarium Mini tuh 15 euro untuk satu dewasa dan 11 euro untuk anak kecil. Jadi kalau tadi kita semua berempat 52 euro. Harganya kurang lebih sama ya kayak di Denmark. Di Denmark juga satu orang itu 150 kroner. Cuman di sini tuh nggak ada kayak season pass-nya gitu. Jadi setiap kali orang mau ke sini ya bayar. Ya, saya. Wow. Oh, ini bulu matanya. Enggak, ini tempat di mana keeping bulu matanya. Iya, makanya tempat bulu matanya. Besar sekali. I know. It's kind of bigger than adult. Oh, ini tahun. Wow, besar sekali, Kak. Ini kurang lebih kayak sama kayak Fish Museum sih yang di SBR. Kamu lihat bakmi di sini. Pas kakak datang, English. Mungkin bisa diganti ke English, Kak. Oh, bang, di atas. Oh, besar sekali. Ready Denmark dong, persis. Hah? Ayo. Sibimu. Oh, si. Sibimu. Tengah. 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 selamat menikmati wow bagus banget itu bulu babi bukan babi bulu kak, bulu babi itu bulu babi yes tuan cimbing pernah kena kena iya mami gak pernah mami gak pernah mimi gak pernah bagaimana tuan cimbing bisa kena keren banget itu kak view nya kalau gimana tuan cimbing bisa kena satu nanti telepon tanya aja udah udah stop 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 tapi satu dingin gak bang dingin gak gak ada orang ya kak ya disini ya kurang lebih sama kayak di espier kak tapi lebih enak kayak punya kita ini kayak punya kita sendiri ini lumayan sih mesinnya ada buat kartu karena gak ada yang bukoin kan apa nak apa sayangku dari kota udah di kota belum astaga kakak langsung waaah mister sam itu ada toiletnya itu gunung kah wah keren banget ya kayak di danau toba ya itu ada gunung ini bagus sih ini bagus sih bang waaah cantik ya maunya namun lah dulu bule 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 babi nya enak enak Halo, kita baru aja selesai dari The Ritz Aquarium. Ternyata di dalam itu bukan cuma ikan ya, tapi ada museumnya juga. Dan di sini cuma ikannya itu ada yang koleksi ikan tropisnya, jadi lebih bervariasi. Seneng banget tadi kita di dalam dan ternyata tempatnya lumayan besar. Kita 3 jam waktunya di dalam dan sekarang karena masih jam 4 sore, kita mau jalan-jalan lihat pantai di kota Biaris. Yuk! Kakak beli apa, sayang? Curos? Enak? Tadi kita beli di toko yang itu. Nih. Wah ini pantainya bagus banget ya. Cewo ya bang kayak gini nih, kereta ya? Serba. Wah, kakak Chloe mau bagiin hadiah ya? Gede banget kak rendirnya. Sini bawah? Chloe Kakak lihat sini Babay papa Noelnya kak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tidak ada Selamat menikmati Selamat menikmati Hai Kita sudah selesai Jalan-jalan di Kota Giari Kalau dari Denmark Ini Buat anak-anak Mereka di Denmark kan lebih kecil nah disini tempatnya jauh lebih besar lagi apalagi di Denmark kita tinggalnya di kota kecil sebenarnya kita tidak juga di kota kecil sih di Perancis, cuma tetap jauh lebih besar terima kasih sudah menonton vlog komik Chloe kalau kalian suka videonya dengan kota subscribe jangan lupa di subscribe, di like, di komen dan ditonton semua videonya dan kalau kalian pengen kita membuat video tentang sesuatu di Perancis, boleh komen di kolom komentar ya sampai ketemu di vlog komik Chloe yang lain bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati